Intro Andaikan di Jakarta ini Bangunan-bangunan yang sepi dan basi Itu diberikan ruang untuk para seniman Pasti Jakarta akan indah Turis datang kesini juga mereka Sekarang soalnya udah zamannya Instagram Atau juga mungkin sosial media lain Dimana mereka ingin share foto-foto Atau gambar-gambar di sebuah tempat Kalau kita kasih sedikit bumbu keindahan Mengenai Jakarta Bisa aja mereka datang cuma untuk foto doang Iya misalnya kayak bangunan-bangunan kota-kota Mungkin yang kalau bangunan yang harus dipertahankan Seperti kota-kota tua ya mungkin dibiarkan Tapi kan ada banyak banget bangunan-bangunan yang Mulai tembok-temboknya itu kayak Gak terurus gitu Bahkan itu kayak satu daerah Dan cukup banyak Kalau misalnya dibayangkan itu dikasih kesempatan Untuk para seniman brok gitu kan Jadi apa nih? Itu tempat foto-foto Makanya jadi bagus Ini ada info Nah untuk yang mungkin tertarik juga dengan seni ya Ini ada program namanya Gravitage Didik anak jalanan lewat lukisan tembok Pernah dengar? Iya 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 Ikutan juga? Enggak belum pernah terlibat Jaringan teman-teman mural juga Dia mengundang teman-teman yang mural Yang graffiti untuk bisa sharing sama anak-anak jalanan Oh anak-anak jalanan yang diindik ya? Iya yang diajak untuk gambar Terus karyanya Karyanya juga tentang sesuatu yang Jadi media edukasi gitu Jadi anak-anak jalanan bisa belajar sesuatu dari gambar itu Benar sekali Ini ternyata gerakan Gravitage ini dimulai Iya Setahun yang lalu ya Dan tujuannya Misi gerakan ini simpel Itu berusaha memberikan edukasi untuk anak-anak Supaya Menggunakan bahasa yang familiar juga Dan Kalau corak-corak tembok Gak corak-corak Gak jelas Iya Kalau ini ada pelajarannya Dan ada pelajarannya Ada materi yang diajarkan juga Cukup luas dari bahasa Inggris Matematika Sampai dengan pengetahuan mengenai lingkungan Ini contohnya Iya Jadi memang bukan cuman Gravity Tulisan Dia cuma bisa gambar-gambar atau apa Jadi ada pelajarannya juga di dalam esit Jadi untuk yang merasa tertarik ya Silahkan bergabung aja Tapi tertarik untuk seninya ya Bukan tertarik jadi anak jalanannya ya Maksudnya tertarik untuk kita belajar ini Nah Kalau Mas MG sendiri ini Ketika dulu Apa namanya Menjadi seorang seniman Ada yang ngajarin atau otodidak? Ada yang Mungkin Bercampur ya Karena Sejak sebelum kuliah Ngambil seni rupa Juga sudah suka gambar-gambar Terus kemudian masuk disitu Ketemu teman-teman Kita ya sharing jadinya sama teman-teman juga Selain yang tadi pernah dicertain Berurusan dengan aparat Sudah berapa kali nih Dulu-dulu waktu itu kan belum ada izin Cuma sembarangan aja Kalau dulu lebih 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 bebas ya Lebih cuai Karena kita juga Pakai strategi Ketika turun ke jalan Untuk gambar tuh pakai strategi Kita pakai rompi Pakai bawa corn Bawa plank Seolah-olah itu adalah pekerjaan yang Yang serius dan legal Oh gitu Jadi ketika lagi orang jalan gitu Oh ini lagi dibenerin nih Katanya lagi ngelukis Biasanya jam berapa sih Biasanya start Jam 11 sudah siap-siap 11 malam Iya Siap-siap Terus jadi orang-orang pada tidur Kalian ngelukis gitu ya Nah sekarang kita akan infokan Berapa festival seni jalanan di Indonesia Yang mungkin ini menjadi sarana Untuk para seniman kita Yang belum tersalurkan Keinginan untuk mengapresiasikan seninya Biasanya kan kalau seniman Indonesia Mencari Apresiasinya Mencari sendiri kan Medianya misalnya kayak Cari lahan yang kosong Tempat yang mungkin orang gak akan bermasalah Nah sekarang ini ada Festival seni jalanan Dimana jadi Yang pertama ada Jack Art Ini adalah proyek pemerintah bersifat non-profit Yang mempromosikan dan mengembangkan seni kontemporer Beberapa tipe seni yang diungkit di festival ini Itu adalah seni lukis Dan instalasi akseptektur Salah satu kegiatan festival ini adalah Membuat mural di kolong jembatan Ataupun di halte bis Berikutnya ada Wall Street Arts Jakarta Paris Gravity Exhibition Ini adalah pameran grup gravity pertama Yang dipamerkan di Galeri Salihara Pameran ini menampilkan street artist dari Indonesia Dan juga dari Perancis Ya Ada lagi? Ada lagi Saya festival Jakarta International Music and Art Festival Festival ini adalah festival yang memiliki konsep Menggabungkan kebudayaan dan kreativitas urban Dengan beberapa bentuk seni Jadi bukan cuma bentuk satu seni saja Ada musik, teater, tari dan juga ada live gravity Tujuan festival ini adalah untuk memajukan Jakarta Sebagai salah satu pusat seni tradisional Ada lagi? Ada Urban Fest Jakarta Ini adalah festival seni jalanan Jakarta Yang ingin mempresentasikan jiwa kebebasan anak muda Dan di festival ini biasanya diadakan gravity contest Sebagai salah satu rangkaian acaranya Jadi kotas-kotas ini Oh Urban Fest Ini pernah ikut juga? Salah satu di antara event tadi Ada yang pernah ikutan? Ada yang pernah ikutan? Semuanya ikutan? Enggak, semuanya juga Yang ikutan di mana itu? Jakart? Jakart Urban Fest? Urban Fest? Urban Fest Bergabung dengan teman-teman Ada kan Kita kadang ya sebagai sendiri gitu ya Individu gitu Gambar Kadang sebagai berkelompok Aku sendiri sama teman-teman di serum ada propagrapik gitu Group Kadang kita keluar juga dengan nama dinas artis di kota Terus kadang bergabung lah banyak tuh dengan teman-teman Dari kelompok-kelompok yang lain juga Oh gitu Sebenarnya berapa kelompok sih di Jakarta ini? Waduh banyak banget Baik Ya Kelompok yang sementara dan yang bertahan lama juga beragam gitu ya Kita Gak tau mungkin bisa di cross-check Kayak saya pikir satu-satunya negara yang punya ada lembaga database tentang street art Oh di Indonesia? Satu-satunya? Kayaknya Kayaknya perlu di Kalau orang mau belajar gitu seni graffiti atau mural Itu mereka ada kayak lembaga khusus gak sih? Kayak sekolah seni yang emang khusus untuk graffiti khusus untuk mural sebenarnya di Indonesia itu ada atau? Kalau tertarik gitu misalnya? Kalau secara akademik mungkin belum tapi ada tempat-tempat yang kalau teman-teman mau belajar bisa Misalnya di Jakarta Gardu House Di sana banyak teman-teman street artis berkumpul jadi meeting point di sana dan bisa belajar di sana Kalau mengenai apa namanya seniman mural Indonesia punya soal seniman juga yang sekarang justru karyanya itu dihargai di London kan? Iya Sinta yang pernah kita undang ke sini Bisa terjadi seperti itu karena apa? Karena mungkin di Indonesia belum mendapatkan apresiasi yang sama terhadap para seniman Mudah-mudahan dengan adanya seperti mas MG ini bisa lebih tergerak lagi untuk lebih menghargai hasil karya para seniman ya gak? Oke Sekarang ini kalau boleh tahu Ini kan seniman ketika dikasih media mereka langsung kumpul gitu ya Untuk bikin karya Nah penghasilannya dalam setiap misalnya bikin itu dihitung per apa? Atau harganya bebas? Atau cuma-cuma? Mungkin teman-teman punya pengalaman yang masing-masing ya Yang beda-beda Kalau aku sendiri ketika ke jalan ya keluar uang aja untuk bikin karya gitu Tapi aku juga dapetin uang juga dari menggambar Tapi kayak misalnya menggambari kafe gitu Restoran atau tempat-tempat yang lebih private Oh gitu ketika public itu justru bukan untuk komersil? Bukan untuk komersil Oh bukan untuk komersil Oh jadi memang ada sisi ketika dia harus mencari untuk kebutuhan nafkah atau juga untuk mengekspresikan ya Sebagai kata penutup silahkan Mas kasih semangat untuk mereka yang lagi berusaha untuk mungkin mempelajari mural art atau art apa aja Ya aku pikir ketika sudah punya ketertarikan terhadap sesuatu di seni Ya fokusin dan gali terus eksplorasi Lakukan sampai puas Puas Oh iya ya Dengan kepuasan puas sendiri kemudian orang menikmatinya juga puas juga semuanya Lepas untuk mas Enju yang terhadap sesuatu Untuk arah seliman Monggo Di follow aja kita dan berikan input kepada kita Silahkan isi alamatnya Langsung follow twitter kita di atunacyo__net Boleh tip instagram kita juga di tunacyo__net Subscribe langsung youtubenya tunacyo__net Jadi yang kalau ketinggalan acara tunacyo bisa nonton lagi Benar sekali Wah langsung terbayang bagaimana indahnya Jakarta Kalau seluruh tempat-tempat yang basi Diisi dengan gravity atau juga mural art Karena mural art dan gravity adalah salah satu seni yang tidak bisa di frame Coba bisa diikmati tempat itu Dan itu langsung menghasilkan sebuah mood yang luar biasa untuk yang menikmatinya Sampai ketemu lagi di episode berikut kita di Tunacyo Terima kasih telah menonton